Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Ismail Dadang Dimana saja berada tanpa terkecuali Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Oke Video saya kali ini Ingin membahas masalah yang lain lagi Karena yang kemarin saya sudah membahas Masalah penggantian di bagian Deuda dan Elko Nah ini sama Untuk kit powernya sama Menggunakan Draper Sunkin 400W Jadi Permasalahan ini Waktu saya uji coba kemarin Draper yang satunya ini karena sudah selesai Jadi seperti ini Ini sudah selesai kemarin saya ganti di bagian Deuda Dan di bagian Elko Jadi langsung saya naikkan tegangan Dari Terapo menjadi 47V Sementara Yang ini belum saya apa-apakan Jadi untuk yang ini kan kemarin belum saya apa-apakan Alhasilnya setelah dihajar menggunakan tegangan besar Dia ikut bermasalah Padahal ini belum dipasangi sepekar Dan belum dimasukkan atau belum dipasang suara Jadi dia langsung bermasalah Jadi untuk permasalahannya seperti ini Bisa sahabat perhatikan Inilah risiko kita Kalau ingin Membuat power Dengan kit Draper Draper seperti ini Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi Masih bisa diatasi Jadi inilah tantangan bagi kita Buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power Bagaimana cara supaya power-power biasa seperti ini Bisa kita jadikan power-power luar biasa Caranya sangat mudah Caranya sangat simpel Asalkan kita teliti Asalkan kita mau Pasti bisa Jadi Untuk permasalahan kitnya ini Jadi seperti yang kemarin Saya mengambil 10 pol AC Di bagian multi saya Lalu yang groundnya Saya tancapkan ke bagian 0 Atau CT Nah Untuk permasalahannya seperti ini Sekarang coba Saya nyalakan dulu Oke Sekarang saya ubah saya nyalakan Sahabat bisa perhatikan Jadi disini saya mengambil Di bagian emitor Atau di bagian spekar Jadi sahabat perhatikan Di bagian multi saya Sekarang saya on kan Nah Multi saya langsung mentok Jadi langsung mentok Kalau saya pasangi spekar Otomatis dia menimbulkan api Alhasil Ada dua kemungkinan Kalau tidak transistor ini yang ko Bisa jadi 10 spekar yang ko Kalau sudah seperti ini Jadi ini kita sentuh di bagian input Itu tidak ada reaksi sama sekali Karena ini pol yang masuk ke bagian emitornya Jadi bukan seperti yang normalnya Jadi ini langsung pol Pol plus yang langsung menghajar di bagian emitor Alhasilnya Untungnya Disini Saya sudah memasangi Pius pengaman Seperti ini Jadi Kalaupun Dia ada masalah Pius ini Maka langsung putus Nah disini Saya ingin melihatkan Sahabat Permasalahannya Seperti apa Yang ditimbulkan Karena tegangan besar Oke Saya lepas Nah Untuk permasalahannya Hanya ada di bagian transistor ini Karena transistornya berbeda Jadi yang ini Menggunakan transistor Hanaya Sedangkan yang satu ini Pakai transistor yang bagus Bukan juga Bukan berarti juga yang bagus-bagus amat Tapi yang cukup lumayan bagus Tapi untuk yang ini Menggunakan Hanaya Permasalahannya bisa sahabat perhatikan Dia langsung pecah disini Oke mudah-mudahan kelihatan pecahannya Dia langsung pecah Karena kenapa Satu transistor ini Langsung kena Tegangan tinggi Dan dioda ini Sudah pasti ada yang short Nah Setelah dioda ada yang short Elko di bagian atas Sudah mulai terangkat Inilah yang menyebabkan Mengapa saya harus mengganti Dengan pol yang besar Bukan berarti Kit ini tidak bisa kita hajar Menggunakan pol besar Dari trapo Tapi harus ada yang kita ganti Jadi seperti itu Oke Sekarang saya ingin mengganti Dioda Sebelum saya mengganti Di bagian transistor Yang sudah pecah ini Jadi sama Cara kerjanya Seperti yang tadi malam Jadi tidak perlu Saya lihatkan Untuk dioda Dan lain sebagainya Dan disini Ada lagi yang harus Sahabat ganti Untuk Transistor draper Bagian bawah Ini input Jadi yang tertera Di bagian tulisan ini Menggunakan A733 Sementara yang dipasang Disini Menggunakan B550 Jadi untuk B550 ini Kalau untuk pakai tegangan 18 sampai 24 Normal Tapi setelah dipakai Tegangan besar Dia langsung Bereaksi Sinyalnya langsung Melemah Jadi kalau untuk tegangan ini Jadi untuk Transistor draper ini Juga harus Sahabat ganti Menggunakan Bisa Menggunakan A733 Juga bisa Menggunakan A1015 Jadi seperti ini Pokoknya Tipenya yang A Bukan yang C Untuk yang ini Oke sekarang Saya langsung ganti dulu Di bagian transistor Draper ini Di bagian deoda Dan di bagian Elko nya Oke Saksikan setelah Penggantian Karena videonya Sudah saya buat Tadi malam Oke Jadi sudah saya lepas Transistor Elko Dan deoda Jadi seperti ini Bareng-barengnya Sudah saya lepas Jadi tinggal Saya ganti Sama seperti Yang tadi malam Karena yang ini Menggunakan Transistor draper Atau draper ini Menggunakan 733 Tapi yang ini Menggunakan 550 Alhasil Harus juga Saya ganti Jadi buat Sahabat-sahabat Yang mengalami Kendala Untuk kit draper ini Jadi Sahabat bisa Perhatikan Di bagian Transistor ini Dan yang lain Kalau untuk Pol besar Ini juga Ikut harus kita Ganti Kalau untuk Pol kecil Cukup sahabat Perhatikan Untuk Transistor Bawaan ini Karena Kadang-kadang Dipasang Tidak sesuai Dengan yang Dibutuhkan Seperti itu saja Jadi sekarang Saya ganti Jadi sekarang saya ganti Oke Untuk Semua Sudah saya ganti Jadi seperti ini Sama Seperti yang tadi Malam Jadi transistor Sudah saya ganti Jadi kalau sudah Seperti ini Jadi kita tidak khawatir Lagi Terserah Sahabat Jika ingin Ber-experimen Yang lain Untuk mengubah Karakter-karakter Suara Silahkan Ber-experimen Sendiri Untuk mencari Karakter Jadi sekarang Saya ingin Tes lagi Setelah penggantian Di bagian Komponen-komponen Tadi Sama menggunakan 10 pol AC Di bagian Multi Jadi cek lagi Di bagian Draper-nya Jadi caranya Sama Ini di bagian Spekar-nya Jadi kita On-kan Nah Dia tidak mentok Lagi Walaupun ada Angkatan Seperti ini Tapi sudah aman Sekarang coba Saya sentuh Di bagian Input Oke Tidak kelihatan Nah Sentuh Di bagian Input Ini Nah Sahabat bisa Perhatikan Di multi Sudah ada Pergerakan Di saat Saya sentuh Di bagian Input Artinya Permasalahan Setelah Setelah Dihajar Menggunakan Pol besar Dia langsung Jebol Atau KO Karena seperti ini Saya sering Bilal sama Sahabat-sahabat Yang bertanya Tentang Draper ini Ganti Di bagian Transistor Jadi Disini Saya sudah Mengganti Seperti ini Ini Menggunakan A733 Dari Bawaannya 550 Jadi Saya ganti Jadi Menggunakan Elko Yang kecil-kecil Tapi Polnya Besar Jadi Disini Menggunakan Elko 22 UF 100 Pol Jadi Biar Aman Untuk Jalan Jangan Panjang Jadi Seperti Ini Oke Sekarang Sudah Selesai Saya ingin Finishing Di bagian Power Power Ini Jadi Buat Sahabat-sahabat Untuk Penguji Cobanya Sahabat Bisa Saksikan Di channel Dadang Ismail Karena Disana Saya Ingin Mencoba Sebuah Kit Draper Ini Menggunakan Spekar 12 Dan Spekar 15 Dengan Karakter Trafo 15 Ampere Dan Poltase 47 Jadi Buat Sahabat-sahabat Yang Ingin Tahu Hasil Suaranya Sahabat Bisa Saksikan Di channel Dadang Ismail Karena Tempat Saya Pengetesan Di channel Dadang Ismail Jadi Seperti Itu Dan Buat Sahabat-sahabat Yang Ingin Tanya-tanya Tentang Masalah Power Mau Merakit Power Atau Masalah Harga Jadi Sahabat Bisa Masuk Di channel Dadang Ismail Di sana Lengkap Dengan Nomor WA Jadi Semua Nomor WA Semua Sahabat Yang Ingin Bertanya Silahkan Masuk Di channel Dadang Ismail Jadi Sahabat Silahkan Ambil Nomor WA Di sana Dan Silahkan Bertanya Berapa Masalah Harga Berapa Kekuatan Dan Untuk Spekar Berapain Oke Buat Sahabat-sahabat Sekarang Saya Ingin Memasang Kedalam Book Biar Agak Sedikit Rapi Dan Langsung Sekalian Di Finishing Nah Seperti Ini Pasangannya Jadi Tinggal Saya Finishing Di Bagian Kabel Kabel Buat Sahabat-sahabat Ada Lagi Yang Ingin Saya Jelaskan Buat Sahabat-sahabat Ada Lagi Yang Ingin Saya Jelaskan Buat Sahabat-sahabat Jika Sahabat Merakit Ada Menimbulkan Suara Dengungan Nah Ini Ini Kabel Input Dari Soket RCA Di Belakang Menuju Ke Volume Masing-masing Kalau Menimbulkan Suara Dengungan Atau Sahabat Pegang Saja Seperti Ini Dia Sudah Menimbulkan Redaksi Dengungan Sahabat Ganti Kabel Ini Menggunakan Kabel Seperti Ini Atau Kabel Head Seperti Ini Kenapa Tidak Mudah Menyebabkan Dengungan Karena Ini Dibungkusi Dengan Grund Untuk Di Bagian Isi Tengah Jadi Sahabat Cari Yang Isi Tiga Seperti Ini Kabel Head Tinggal Sahabat Ganti Karena Ini Saya Coba Menggunakan Kabel Ini Menimbulkan Suara Dengungan Jadi Harus Dicari Posisinya Cari Kesini 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 Baru Suaranya Dengungan Itu Hilang Alhasilnya Saya Harus Mengambil Tindakan Dengan Mengganti Kabel Head Seperti Ini Oke Jadi Buat Sahabat Mohon Maaf Video Ini Saya Buat Bukan Untuk Menggurui Sahabat Video Ini Saya Buat Hanya Ingin Berbagi Pengalaman Saja Semoga Bisa Berenfaat Buat Sahabat Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh